Yang paling sering abang harapkan dari para sahabat adalah Yuk kita tidak hanya fokus kepada kekurangan Tapi kita mencoba untuk mensyukuri kelebihan-kelebihan Karena kelebihan ini kalau tidak kita syukuri tidak muncul Biasanya kita lebih menuntut untuk kurangnya Dibanding sebetulnya sudah Allah berikan kelebihan-kelebihan Termasuk juga masalah rizki Dimana ketika kita punya potensi untuk mendapatkan rizki yang lebih baik Lebih banyak sebetulnya bukan melihat kekurangannya terlebih dahulu Tapi mensyukuri apa yang sudah ada Karena cikal bakalnya ada di situ Kalau kita ingin menambah potensi rejeki Berarti kita harus bisa melihat kekurangannya apa Dan kita bisa perbaiki Sehingga dari kita melihat kekurangan ini Kita punya kemampuan untuk bisa melihat kelebihan-kelebihannya Oh kita punya ini, oh kita punya itu Jadi kalau kita tidak bisa melihat dua sisi Ada kelebihan dan kekurangan Itu tidak akan mudah untuk berkembang dalam menemukan bakat Karena kalau kita hanya fokus kepada kekurangannya Ketika tumbuh ada rasa takut Ketidakberanian untuk berubah Tapi kalau kita hanya cenderung kepada masalah kelebihannya saja Nanti tak kabur Karena kita tidak akan memperbaiki Dianggapnya bahwa kita punya nilai lebih Dan kita tidak punya nilai kurangnya Sehingga kita nanti lebih arogan Lebih egois Itu juga tidak baik Dua sisi di mana kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan Ini menjadi jalan untuk mencapai bakat Dan menemukan bakat lebih seimbang dan lebih baik Kemudian kita juga dituntut untuk bisa memperbaiki Kalau kita sudah bisa melihat mana kekurangan-kekurangannya Maka yuk perbaiki Kita koreksi diri Karena kalau kita bisa mengkoreksi diri Maka kita bisa menggali potensi-potensi yang dulunya tersembunyi Setiap perubahan itu menuntut kita untuk ada perbaikan-perbaikan Dan bertumbuh itu juga harus ada memperbaiki Bisa jadi memperbaiki cara-caranya Kalau caranya kita tidak bisa perbaiki Mungkin kita juga susah dalam menggali bakat Abang termasuk salah satu orang yang susah menghapal Susah sekali kalau menghapal Tapi begitu caranya diperbaiki gampang menghafal Jadi sebetulnya kadang-kadang kita tidak tahu caranya saja Sehingga kita menghakimi bahwa saya tidak bisa Saya tidak mampu Seperti tadi 8 kecerdasan Itu kan dihafalkan dulu susah sekali Tapi ternyata begitu dengan cara-cara yang tepat Bahwa kalau kita pegang kepala itu namanya kecerdasan logik Pegang mata, kecerdasan visual Pegang mulut, kecerdasan linguistik Pegang telinga, kecerdasan musik Itu sudah 1, 2, 3, 4 Itu sudah 4 kecerdasan dihafal Cuma pegang kepala, pegang mata, pegang mulut, sama pegang telinga Logik, visual, linguistik, sama musik Baru kebenar lihat tangan Oh ini kinestetik, itu yang kelima Kemudian yang keenamnya interpersonal Yang ketujuhnya intrapersonal Itu sudah 6 dan 7 Yang kedelapannya natural Jadi kalau sudah dengan cara yang tepat Itu lebih mudah mengingat Dulu ketika abang mengingat-ingat Ini susahnya luar biasa 8 kecerdasan, apa ya Tapi begitu dengan cara yang tepat Pegang kepala, pegang mata Pegang mulut, pegang telinga Lihat tangan, digoyang-goyang Kemudian itu menunjukkan bahwa Sebetulnya kita punya kemampuan daya ingat Tetapi kalau caranya salah Kita tidak bisa bertumbuh Get up Get up Get up